Ada beberapa hal kesalahpahaman ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini dan kritiknya kan waktu itu kencang banget ya Mas Arief Undang-Undang Cipta Kerja ini ditujukan ya untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Tiga kata powerful Nah kalau kita bicara golongan usaha tentu golongan usaha yang kecil, mikro, dan menengah serta kooperasi Kenapa? Karena memang 99% aktivitas usaha itu digerakkan oleh tipe-tipe golongan usaha ini Kebayang gak sih Mas Arief? Dulu ketika SMA Tukliah ngurusi hal-hal kayak gini Kebayang gak? Udah punya imajinasi Wah gue kayaknya Enggak Enggak, ngalir aja Enggak aja gitu Pilihan dulu kuliah apa? Saya dari petanian kan Dari IPB ya Pertanian, kemudian ngambil ekonomi sekolahnya Kemudian politik ekonomi gitu Sadar bahwa ekonomi gak bisa stayin ulang ya Gak bisa Permodelan tuh ternyata Dalam implementasinya itu Membutuhkan manusia untuk melaksanakannya Permodelan butuh manusia Nah manusia digerakkan dengan politik gitu Iya, manusia digerakkan oleh interes Yang kemudian wujudnya menjadi Kelembagaan kan institusional Oke Jadi perencanaan ekonomi tuh kan harus diinstitusionalisasi Yang melaksanakan institusionalisasi kan ada aktor Aktor tuh kan saling berinteraksi gitu Makanya ekonomi politik tuh jadi satu kesatuan yang Betul ya Itu S3-nya ambil itu Lo ngajar juga kan Mas Arief? Masih, masih ngajar Masih, masih jadi pasca Keseru gak yang ngajar? Menikmati ngajar gitu ya Ya Banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak terduga kan Dari mahasiswa-mahasiswa ya Apa misalnya yang gak terduga? Ya misalnya Ketika kita mengajarkan soal proses pentingnya Institusionalisasi Dalam menjalankan satu kebijakan yang inklusif gitu ya Jadi kan kalau dalam perspektif institusional ekonomi itu Yang namanya institusi itu kan ada yang inklusif Ada yang ekstraktif Ada yang ekstraktif tuh diametralnya seperti itu Nah untuk inklusif itu memang membutuhkan persaratan demokratisasi Ya kan demokratisasi yang solid ya Kestaraan berarti Yang substansial, membutuhkan equality dalam setiap proses gitu Beberapa mahasiswa misalnya bertanya kok ada negara-negara yang sering sekali Maksudnya sering sekali secara reguler melaksanakan pemilu Ya tepat waktu begitu Tetapi kenapa kemudian mereka juga menghadapi situasi krisis juga secara reguler gitu loh Nah ini kan sesuatu yang memang challenging ya untuk menjawab Kalau bicara krisis ya Amerika Serikat aja dalam jangka waktu tertentu menghadapi krisis gitu ya 2008 misalnya Krisis yang diakibatkan oleh mortgage pada waktu itu Yang berimbas ke kita juga waktu itu Dan berimbas ke kita kan Kemudian pada waktu covid Nah itu juga menghadapi situasi yang sama gitu misalnya Jadi itu berulang terus 1931 pada waktu zaman resesi besar gitu ya Great Depression itu Itu kan berulang-ulang Demokrasinya jalan terus Ya tapi krisisnya ke datang Gitu Gimana itu menghubungkannya gitu loh Kayak gitu Pertanyaan-pertanyaan begitu kan kita harus Pertama memahami kontekstualisasi daripada setiap krisis Tetapi juga melihat secara histori juga kan Kemudian yang ketiga ya hubungan Ataupun interaksi antar aktor Ataupun antar lembaga yang terjadi dalam setiap proses Pengambilan keputusan ekonomi Gitu Jadi faktor atau demokratisasi saja Tidak menentukan bahwa sebuah negara akan bebas dari krisis juga Iya Ada beberapa faktor yang lain Iya Inggris saja misalnya sebagai salah satu contoh kan Pada saat ini juga menghadapi soal yang serius Ya Ya kan Hampir semua negara Eropa Ya hampir semua negara Eropa Jerman Misalnya juga sudah lama mengalami stagnasi Bahkan ada yang mengatakan ini bagian daripada circular stagnation gitu Oke Jadi stagnasi yang terus menerus Terjadi hampir seperti tidak ada ujungnya Tidak ada akhirnya gitu Karena pertubuhan ekonominya juga tidak banyak berubah gitu Tidak pernah melompat gitu dalam jangka waktu yang panjang Oke Nah dalam ekonomi hal-hal kayak gini kebaca gak mas? Sebagai sebuah apa ya kayak tren atau sebuah siklus ya Fase-fase tertentu dunia atau negara mengalami hal-hal kayak gini Iya jadi mungkin ini mungkin kita Kalau dalam siklus itu kan ada siklus menanjak Ada siklus muncak Kemudian ada siklus menurun Itu kan kurva normal gitu ya Ya dalam ekonomi juga seperti itu Cuman tantangannya adalah ya Ketika sudah masuk ke dalam fase menanjak Dan masuk ke dalam fase puncak Itu kan diharapkan tidak turun kembali menjadi zero Kan itu yang dijaga yang kita sebut dengan steady state gitu Nah tantangan negara-negara yang dari golongan Apa namanya Unless development Less development country Katakanlah seperti itu Kemudian development country menjadi negara yang advance itu ada di sana Menjaga agar misalnya pertumbuhan ekonominya tetap baik Kemudian yang kedua juga mendistribusikan keadilan itu dengan baik Karena pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi keadilan itu juga akan mengancam Jadi jebakan juga ya Jadi jebakan terhadap pertumbuhan one day gitu ya Dan termasuk juga stabilitas ekonomi Dan disini memang diperlukan institusionalisasi mas Instusionalisasi yang kelembagaan termasuk birokrasinya itu yang inklusif Persyaratannya disitu Jadi bukan aturan ataupun kebijakan itu ditujukan untuk sekelompok elit gitu ya Tetapi memang untuk didistribusikan untuk seluruh komponen dan kebutuhan yang ada di masyarakat Prinsip inklusifitasnya disitu ya Nah selama menjadi staff khusus presiden bidang ekonomi kan itu soal-soal yang digeluti tuh mas Dan presiden kan presiden Jokowi sangat concern disitu kan Inklusifitas lalu bagaimana terutama ya desa Masyarakat yang ada di pinggiran atau mereka yang ada di kategorikan sebagai orang kecil itu Mendapat pembelaan itu concern yang terus dilakukan ya Oh iya Presiden sejak kami mengikuti beliau di tahun 2014 pertama kali memerintah ya Melihat bagaimana concern keberpihakan terhadap orang kecil terhadap UMKM itu sangat tinggi ya Nah itu diwujudkan misalnya di awal-awal pemerintahan itu dulu memunculkan program kredit usaha rakyat Sebenarnya bukan program yang baru ya kredit usaha rakyat sebelumnya juga udah ada Tetapi oleh Pak Presiden ini akses modal kita sebut juga dengan akses kapital gitu ya Dalam bentuk modal pembiayaan gitu Itu diberikan dengan suku bunga yang spesial Lebih rendah ya Rendah dimulai dengan 9% pada waktu itu Kemudian turun jadi 7 dan sekarang 6 Bahkan untuk mereka yang baru memulai usaha Yang sifatnya frontier gitu ya Itu diberikan 3% Jadi bagi mereka yang startup itu diberikan 3% Itu wujud ya Pembelaan ya Wujud pembelaan Agar kemudian Golongan usaha terutama yang mikro ini masyarakat kita ini Bisa naik kelas punya mobilitas sosial Vertikal melalui distribusi akses ya kita sebut ya Distribusi akses kan kalau tadi kita Kaitkan dengan obrolan sebelumnya inklusifitas tadi kan Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ruang Dia berusaha dan sebagainya Nah akses itu kan Yang namanya akses kapital itu kan bukan hanya pembiayaan Tetapi juga permit atau perizinan itu juga kan akses Akses itu kan juga terkait dengan perizinan ya Pak Presiden kan sejak awal Pingin tuh merata Semua sama mendapatkan kemudahan Kecepatan Baik orang biasa ataupun orang yang tidak biasa gitu kan Atau perubahan yang sudah memulai lebih awal ya Nah kemudian ada juga kan distribusi aset Aset ya Jadi ada akses ada aset Nah itu yang dijalankan misalnya Melalui proses reforma agraria Memberikan kecepatan pelayanan sertifikasi Misalnya ya itu kan aset ya Yang tadinya tidak memiliki bukti legalitas tanah Tapi kemudian menjadi bukti legal Itu misalnya bagi mereka yang setelah memuasai tanah Tapi bagi mereka yang belum punya tanah Ataupun belum memuasai tanah Kan diberikan kesempatan untuk mengelola tanah Aset-aset negara Untuk dikeluola melalui berbagai macam program Perhutanan sosial misalnya Sebagai salah satu contoh gitu Yang bisa dimanfaatkan bukan untuk tanaman hutan Tapi untuk produksi Tapi juga untuk cash crop ya Tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan pendapatan Tiga bulan, enam bulan jagung misalnya seperti itu Akses, aset Dan dua hal ini yang kemudian kayak jadi concern yang Oleh Bapak Presiden waktu itu Disonding ke Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu ya Apa sebenarnya problem yang waktu itu dilihat Dan kemudian solusinya adalah Kayaknya perlu Undang-Undang Cipta Kerja nih Ya Kenapa Mas Arief waktu itu? Yang pertama tentu Sebagai negara yang memiliki bonus demografi Kita memiliki jumlah angkatan kerja Yang terus bertambah setiap waktu Dan ini harus terkanalisasi Dengan penciptaan lapangan kerja Nah penciptaan lapangan kerja itu Terjadi melalui dua hal kan Pertama ada aktivitas ekonomi Oke Aktivitas Kemudian yang kedua ya tentu ada kerja-kerja Dari aspek regulasi yang dikerjakan oleh Birokrasi Nah aktivitas ekonomi ini bisa dikerjakan oleh swasta Masyarakat umum juga ya Atau masyarakat umum Kooperasi maupun badan usaha milik negara gitu Tetapi kalau kita lihat secara Keseluruhan saiz ekonomi kita kan digerakkan oleh masyarakat Maka caranya adalah Satu bagaimana agar kemudian timbul Banyak orang yang melakukan aktivitas usaha Dan aktivitas usaha itu dilakukan dengan Dapat dilakukan dengan mudah Ya proses-proses awalnya Siapapun itu Bukan hanya yang besar Tetapi juga yang kecil Sehingga kemudian misalnya yang informal Kemudian kita bisa Kanalisasi menjadi Diikut dalam trajektori ekonomi yang sokol Katakanlah misalnya formal gitu Nah dari situ kemudian Mereka perju injeksi modal Injeksi modal untuk modal kerja Ataupun modal untuk mesin Investasi ya untuk mesin Misalnya dari situ kemudian Mereka membutuhkan tambahan Orang yang bekerja Terus itu mungkin tercipta lapangan pekerjaan Nah itu sebenarnya yang Mendasari Landasan ya Berfikirnya Nah kemudian Dilihat yang paling utama apa Sebenarnya Kalau misalnya Kita dalam menjalankan Aktivitas ekonomi Ataupun usaha ini Yang dirasakan oleh banyak Kalangan ya Kalangan usaha Golongan mikro Kecil Menengah Kooperasi Dan lain sebagainya Yang pertama adalah soal Kerumitan dalam problematika Perizinan Oke Akses tadi Nah kemudian Yang kedua Adalah Bagi mereka yang Berada dalam Golongan usaha Kecil Mikro Menengah Itu kan ada Apa namanya ya Ada satu proses Yang mungkin kita menyebutnya Lacking ya Lacking Ketika dia ingin naik kelas Dari mikro Kemudian mau menjadi kecil Gitu Ya ada mungkin karena Kebudayaan dia pengennya Seperti itu Tapi mungkin karena ada Akses modal yang gak bisa Dicapai Ada mungkin karena Ada problematika Perizinan Gitu ya Sehingga kemudian Itu juga jadi concern Di dalam undang-undang Cipta kerja Gitu Karena Kita harus membuka Kesempatan Sebanyak-banyaknya Interplaner yang Yang muncul Sehingga kebutuhan Akan Apa Ketenaga kerjaan Itu bisa 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 terserap Dari angkatan kerja Yang tersedia Pada saat ini Gitu Jadi itu Dua hal itu Sehingga kemudian Itu menjadi Cipta kerja Nah yang ketiga Tentu adalah Memberikan kepastian Kepada tenaga kerja Itu Sendiri Gitu Jadi ya Satu soal Pak Perizinan Ya License Tadi Kemudian yang kedua Soal Kemudahan Kemudian yang ketiga Soal kepastian Bukan hanya bagi dunia usaha Tetapi bagi orang Yang bekerjanya juga Gitu Maka kemudian Di dalam undang-undang Cipta kerja itu Ada klaster khusus Yang membahas Mengenai Ketenaga kerjaan Ada beberapa hal kesalahpahaman Tentang undang-undang Cipta kerja ini Dan kritiknya kan Waktu itu kencang banget Mas Arief Kalau melihat itu Mas Arief Bisa menjelaskan Kesalahpahaman Orang tentang Cipta kerja itu Apa yang Yang perlu disampaikan Yang pertama Tentu bahwa Undang-undang Cipta kerja ini Ditujukan Untuk Memberikan Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Wah Tiga kata Powerful Kata Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nah Kalau kita bicara Golongan usaha Tentu Golongan Usaha Yang Kecil Mikro Dan Menengah Serta Kooperasi Kenapa Karena memang 99% Aktivitas Usaha itu Digerakkan oleh Tipe-tipe Golongan usaha ini Aktivitas Ekonomi Mikro Kecil Dan Menengah Digerakkan Secara khusus Mikro lagi Itu 97% Mikro Itu yang pertama Nah kemudian Yang kedua Untuk Tadi Untuk memberikan Ketenaga Kepastian 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 Kepada Aspek Ketenaga Kerjaan Sehingga Kemudian Tidak Macam-macam Misalnya Tentang Struktur Dan Skala Upaya Yang Lebih Yang Lebih Diatur Kemudian Mekanisme PKWT Yang Pada Awalnya Memang Menimbulkan Kontroversi Tapi Kemudian Diatur Diatur Kembali Misalnya Seperti itu Untuk Bidang-bidang Yang Secara Khusus Yang Memang Bisa Dikerjakan Hanya Untuk PKWT Jadi Kemudian Serta Jaminan-jaminan Sosial Yang Terikut Di Dalamnya Jadi Kita Di Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ini Misalnya Dalam Konteks Ketenaga Kerjaan Kluster Ketenaga Kerjaan Mengurangi Ketidakpastian Mengurangi Kemungkinan Orang Untuk Menjadi Prekariat Kira-kira Seperti itu Dalam Konteks Undang-Undang Tenaga Kerja Ini Jadi Proses Untuk Memastikan Status Aturan Yang Lebih Jelas Itu Cipta Kerja Punya Andil Di situ Untuk Ketenaga Kerja Dan Ini Memang Dalam Konteks Yang Tadi Itu Yang License Misalnya Perizinan Memang Membutuhkan Satu Proses Integrasi Sistem Integrasi Sistem Integrasi Bisnis Proses Karena Kita Tadinya Yang Sifatnya Multiple Submission Ataupun Multiple Entry Kita Kita Harus Dari Satu Meja Ke Meja Yang Lain Diharapkan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Single Entry Menjadi Satu Pintu Satu Meja Dan Semuanya Basisnya Adalah Digital Jadi Rancangan Dari Undang-Undang Cipta Kerja Seperti Itu Dan Untuk Itu Memang Dibutuhkan Satu Kesatuan Frame Kerja Juga Karena Bagi Pak Presiden Jokowi Kan Sejak Awal Mengatakan Bahwa Ini Bukan Segedar Undang-Undang Ini Kita Membangun Satu Kultur Baru Dalam Bekerja Membangun Kultur Baru Dalam Bekerja Yang Lebih Afirmatif Yang Lebih Inklusif Dan Tentu Yang Lebih Accountable Dan Responsible Lalu Tugas Satgas Sebenarnya Persis Disitu Mas Sebagai Sekretaris Satgas Untuk Undang-Undang Cipta Kerja Kan Ada Sejumlah Ideal Cita-cita Presiden Mengatakan Bahwa Ini Tidak Hanya Soal Undang-Undang Tapi Ini Perubahan Paradigma Bahkan Cara Bekerja Dan Sebagainya Nah Untuk Menuju Situ Kan Ada Tahapan Ada Battle Naking Disini Ada Ketidak Sinkronan Satu Pihak Dengan Pihak Lain Tugas-tugas Satgas Persis Dimana Disitu Mas Jadi Karena Memang Ini Satu Projek Yang Panjang Karena Tadi Itu Merubah Kultur Jadi Pak Presiden Punya Pemikiran Undang-Undang Ini Kan Lebih Dari Seribu Halaman Mas Sehingga Diperlukan Sebuah Apa Ya Masifikasi Pemahaman Terutama Dari Golongan Birokrasi Dan Para Pelaku Usaha Yang Tidak Boleh Berhenti Harus Terus Dilakukan Sosialisasinya Agar Kemudian Ada Mutual Understanding Terjadi Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dengan Pelaku Pelaku Usaha Maupun Dengan Masyarakat Sipil Secara Keseluruhan Maupun Organisasi Organisasi Profesi Sehingga Kemudian Pak Presiden Merasakan Perlu Untuk Membuat Semacam Satgas Tadi Ini Yang Namanya Satgas Sosialisasi Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menggerakkan Seluruh Kementerian Dan Lembaga Termasuk Pemerintah Daerah Agar Kemudian Mendisiminasikan Isi Kegunaan Kemudian Menampung Procons Yang Muncul Dari Stakeholders Terhadap Undang-Undang Ini Jadi Disitu Tugas Dari Satgas Sehingga Kemudian Dalam Perjalanannya Satgas Juga Ikut Terlibat Untuk Melakukan Semacam De-bottlenecking De-bottlenecking Kalau misalnya Ada hal-hal Yang Dirasakan Dari sisi Aturan Yang Memerlukan Fine tuning Penyempurnaan Kita Mempertemukan Para pihak Dari hasil Temuan-temuan Yang kita dapatkan Dari Sosialisasi Itu Supaya Bottle Nakingnya Teratasi Umumnya Terjadi Di mana Mas Di level Apa Nah Yang Terutama Dalam Fine tuning Policy Kebijakan Kebijakan Itu maksudnya Aturan Dalam 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 hal ini Mas Jadi Kita ambil Contoh Misalnya Dalam Ini kan Ada Cluster Yang terkait Dengan Perizinan Ada Cluster Yang terkait Dengan Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Usaha mikro Kecil Dan Menengah Ada Cluster Yang terkait Dengan Ketenaga Kerjaan Kemudian Ada Cluster Cluster Yang Sifatnya Sektoral Tetapi Itu terkait Dengan Perizinan Oke Gitu ya Nah Yang paling utama Ini Perizinan Jadi Kenapa Kemudian Saya mengatakan Bahwa Ini Sebenarnya Sebuah Proses Transformasi Ataupun Perubahan Paradigma Karena Perizinan Kita Ini Sejak Awal Menganut Sifat Di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya Adalah Yang Berbasis Risiko Ris Base Nah Apa Risikonya Dalam Konteks Untuk Mengeluarkan Perizinan Itu Risikonya Tentu Ada Risiko Lingkungan Ada Risiko Yang Terkait Dengan Tingkat Kebahayaan Aktivitas Ekonomi Terhadap Manusia Tentu Di dalamnya Ada Tentang Hak Aja Manusia Kan Kita Sebut Aja Misalnya Risiko Sosial Kemudian Risiko Yang Terkait Dengan Keselamatan Kerja Terkait Dengan Aktivitas Ekonomi Tersebut Dan Itu Diklasifikasi Untuk Seluruh Aktivitas Ekonomi Padahal Beda-beda Harus Beda-beda Misalnya Pertambangan Sendiri Ada 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 Yang Galiansi Ada Yang Mineral Ada Yang Oil And Gas Kemudian Kimia Nanti Sendiri Kemudian Jasa Juga Sendiri Dan Seterusnya Nah Kemudian Risiko Itu Dibagi Tiga Kategori Kategori Rendah Kategori Sedang Kategori Tinggi Dan Itu Membutuhkan Dua Saran Membutuhkan Dua Saran Yang pertama Itu Adalah Apa yang Kita Sebut Perizinan Dasar Nah Perizinan Dasar Kemudian Yang kedua Itu Perizinan Lanjutan Atau Yang sifatnya Perizinan Sektoral Terutama Bagi Aktivitas Usaha Yang termasuk Kategori Sedang Dan Tinggi Risikonya Jadi Kalau misalnya Risikonya Rendah Ini Misalnya Sebagai contoh Risikonya Rendah Dia Buka Warung Sederhana Kemudian Mengazukan Izin Dengan Izin Kemudian Bisa Mendapatkan Akses Kredit Usaha Rakyat Ada Lapan Kerja Yang Diciptakan Misalnya Oh Ternyata Memang Misalnya Mensyaratkan Harus Ada Semacam Perizinan Lingkungan Tapi Karena Masuk Kategori Rendah Dia Cukup Buat Pernyataan Bahwa Dalam Proses Aktivitas Usaha Saya Saya Akan Taat Terhadap Penjagaan Dan Aturan Yang terkait Dengan Lingkungan Misalnya Sampah Wisp Daripada Aktivitas Itu Ditempatkan Yang Benar Atau Mungkin Diolah Dengan Baik Kan Begitu Tetapi Apabila Di kemudian Hari Ditemukan Ada Melanggar Aturan Siap Sanksi Cukup Itu Aja Jadi Tidak Perlu Ada Kerumitan Untuk Mendapatkan Perizinan Itu Yang termasuk Kategori Misalnya Rendah Jadi Yang Sifatnya Hanya Apa Ya Namanya Pernyataan Pernyataan Seperti itu Contoh Misalnya Dan ini Banyak Mas Arief Yang sudah Mendapat Manfaat Atau Sakses Story Dari Kita Kerja Yang Berbasis Resiko Yang Resiko Rendah Dia Tidak Perlu Mengikuti Aturannya Demikian Rumit Dari Kurang Lebih Mungkin Kurang Lebih Kurang Lebih Satu Setengah Juta Mungkin Yang Sudah Mengajukan Nomor Induk Berusaha Izin Berusaha Itu Itu Sembilan Puluhan Persen Itu Adalah Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Itu Sebagian Besar Berisiko Rendah Jadi Cepat Jalannya Seru Dengan Satu Kali Klik Masuk Ke Aplikasi Kemudian Aplikasi Itu Mensyaratkan Ada Beberapa Pernyataan Pernyataan Yang Dilengkapi Langsung Keluar Perjinan Perusaha Tetapi Kemudian Memang Dalam Konteks Ini Perjinan Orang Beraktifitas Usaha Itu Membutuhkan Membutuhkan Ruang Membutuhkan Ruang Nah Ini Sekarang Memang Ada Dispute Karena Kemudian Kita Secara Nasional Ini Belum Sepenuhnya Memiliki Rencana Detil Tata Ruang Tadi Kita Singgung Digati Yang Mungkin Skala Petanya 1 banding 5000 lah Katakanlah Misalnya Seperti yang Detil Nah Sehingga Kalau Kemudian Ada Dispute Misalnya Dia Membangun Aktifitas Usaha Yang Bernuansa Hiburan Tetapi Di ruang Yang Pendidikan Misalnya Di sebelahnya Pendidikan Kemudian Di sebelahnya Rumah Ibadah Ini Ini terjadi Gitu loh Di lapangan Pada saat ini Kenapa Karena Memang Kalau Di zoom Dengan Skala Petak 1 banding 50 ribu Dengan skala 1 banding 5000 Kan berbeda Begitu loh Kira-kira Begitu Detil Kelihatan Sementara Ini kan Mungkin Oh ini Boleh Ternyata Di skala Peta 50 ribu Di skala 1 banding 5000 Ternyata Disitu Ada Rumah Ibadah Nah Ini PR Bagi Republik Kenapa Republik Karena Bukan Hanya pemerintah pusat Tapi Pemerintah daerah Untuk Menyelesaikan Ini Dan koridornya Sebenarnya Sudah diarahkan Oleh Bapak Presiden Kalau dalam Sisi Anggaran Itu bisa Dialokasikan Disediakan Agar Kemudian Rencana Rencana Detil Tata Ruang Ini Bisa Disesaikan Dengan Cepat Boleh Melalui Peraturan Daerah Boleh Juga Cukup Dengan Peraturan Kepala Daerah Perkada Jadi Itu Alternatif Solusi Kalau PRD Tentu Dengan DPRD Tapi Dengan Perkada Misalnya Cukup Kepala Daerah Diskresi Kepala Daerah Tapi Yang penting Itu Ada Intensi Untuk Menyelesaikan Rencana Detil Tata Ruang Karena Ini Menjadi Penting Sehingga Kemudian Tidak Terjadi Overliving Nah Itu Dalam Konteks Misalnya Perjinan Dasar Yang Sekarang Kita Hadapi Dan Kita Juga Dorong Untuk Melakukan Akselerasi Dengan ATR BPN Kemudian Dengan Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Agar Kemudian Mempercepat Penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang Yang Memang Ini Sangat Mendesak Menurut Pandangan Saya Untuk Diselesaikan Daerah-daerah Atau kepala daerah Yang merespon Ini cukup Banyak Mas Arief Ya Banyak Terutama Daerah-daerah Yang memang Pada saat ini Memiliki Aktivitas Usaha Yang tinggi Karena dia Dapat manfaatnya Di Jawa Kemudian Beberapa Wilayah Di Sumatera Di Kalimantan Gitu Ya Apa Namanya Tetapi Kemudian Kan Juga Ada Bukan Kevakuman Ada Proses Peralihan Oke Karena Ada Masa Jabatan Yang Selesai Kemudian Dijabat Oleh PJ Seringkali Ini kemudian Mungkin Terlupakan Juga Untuk Menyelesaikan Soal Ini Padahal Menurut Pandangan Saya Ini Momentum Untuk Diselesaikan Ya Karena Segala Hal Yang memungkinkan Untuk Pengembangan Daerahnya Sedang Diberikan Dengan Cipta Kerjanya Umumnya Lebih Banyak Yang pakai Mekanisme Perda Atau Yang Per Kada Ya Lebih Banyak Mungkin Kalau yang Untuk Rencana Detail Tata Ruang Itu Perda Berarti Melibatkan DPRD Karena Memang Space Ruang Ruang Ini Bukan Ruang Fisik Tetapi Ada Ruang Sosial Di dalamnya Ada Ruang Ekologi Jadi Partisipasi Dalam Proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Memang Menjadi Penting Juga Sehingga Kemudian Ketika Dimanfaatkan Sudah Clear and Clean Kira-kira Kita Pengalokasian Ruang Yang Ada Dalam Rencana Detail Tata Ruang Yang Mana Untuk Perumahan Yang Mana Kawasan Hijau Yang Mana Kawasan Komersial Industri Dan Seterusnya Dan Itu akan Memudahkan Juga Siapapun Untuk Melihat Potensi Yang Ada Di Daerah Itu Untuk Masuk Dan Kita Harapkan Itu Menjadi Public Domain Yang Bisa di Akses Masyarakat Inklusifitasnya Menjadi Kelihatan Di Balik Yang Tadi Mas Arief Menyebut Backbone Dari Undang Undang Cipta Kerja Dua Di Antaranya UMKM Dalam Konteks Perlindungan Apalagi Pemberdayaan Dan Kemudahan Lalu Yang Kedua Soal Akses Atau Ijin Yang Lebih Berbasis Resiko Dan Resiko Rendah Nah Dua Hal Itu Yang Sekarang Efek Yang Nyata Dari Dua Hal Itu Apa Mas Arief Yang 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 Pertama Tentu Yang kita Lihat Adalah Antusiasme Antusiasme Ini tercermin Dari mana Pendaftaran Pendaftaran Perizinannya Diajukan Untuk Mendapatkan Nomor Rinduk Berusaha Itu Antusiasme Cukup 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 Tinggi Terutama Bagi yang Baru Ataupun Bagi yang Lama Belum Mendaftar Belum Pernah Punya Ijin Kemudian Kemudian Menjadi Punya Ijin Karena Ada Kemudahan Kemudahannya Apa Misalnya Contoh Dalam Konteks UMKM Satu Di dalam Aturan Turunan Di Cipta Kerja Itu Khusus Untuk UMKM Itu kan Ada Alokasi Yang Diberikan Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kepada Ruang Publik Yang Dikelola Oleh Ruang Publik Komersial Maksudnya Ruang Publik Komersial Baik Yang Dikelola Negara Dalam BUMN Maupun Yang Dikelola Oleh Swasta Itu minimal 30% Harus Dialokasikan Untuk UMKM Misalnya Res Area Contoh Ada Diatur Seperti itu Kemudian Yang Kedua Pengaturannya Lagi Untuk Belanja Barang Belanja Barang Baik Yang Dilakukan Terutama Dimotori Oleh Pemerintah Dan BUMN Malah Udah Menjadikannya Ini Bagian Daripada Kinerja Evaluasi Daripada Kinerja Dari Badan Usaha Milik Negara Itu Sendiri Melalui Ada Pengembangan Platform Namanya Padi Pasar Digital UMKM Padi UMKM Dan Itu Belanja Semua UMKM Ada Disitu Kemudian Kalau Diperlukan Katakanlah Misalnya Baju Seperti Mas Inu Pakai Kemudian Ada Provider Ternyata Misalnya Di pasar Digital Tinggal Di Akses Saya Pesan Disitu Dan Itu Jadi Bagian Kinerja Dari BUMN Sendiri Misalnya Seperti Dari Pemerintah Belanja Barangnya APBD Ataupun APBN Itu Dialokasikan Kepentingannya 30% Untuk Bajah Barang Yang Datang Dari UMKM Kemudian Itu Bagian Sebenarnya Dalam Konteks Pemberdayaan Maupun Perlindungan Agar Mereka Bisa Naik Kelas Kemudian Apalagi Misalnya Kemudahan Kemudahan Akses Kemudahan Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Sertifikasi Nasional Indonesia S&I UMKM Itu Ada Dan Itu Ada Alokasi Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Secara khusus Yang Sifatnya Gratis Oke Jadi Kemudahannya Diberikan Dan Kementerian Terutama BUMN Diberikan aturan Bahwa Mereka Harus Menggunakan Apa yang Sudah Diprofide Atau Diproduksi Oleh Betul Betul Nah Di dalam Konteks Reform Birokrasi Itu juga Sudah mulai Misalnya Dijalankan Pada saat ini Dia menjadi Bagian Daripada Reformasi Birokrasi Yang berdampak Reformasi Birokrasi Yang berdampak Namanya Namanya Itu dibuat Oleh Pak Apa namanya Oleh Pak Menteri kita Ini Reformasi Berdampak Yang mana Di dalam Setiap Apa Kinerja Birokrasi Itu Ukuran-ukurannya Sekarang menjadi Lebih jelas Jadi Tadi Misalnya Bisa diukur Ya Investasi Terus Kemudian Belanja Barang Dari UMKM Kan gitu Dalam Setiap Kementerian Di lembaga Itu kan Bisa Kelihatan Semua Kemudian Yang Ketiga Misalnya Pak Presiden Tadi Kita Ngomong Soal Afirmasi Dan Inklusivitas Punya Konsen Untuk Menurunkan Kemiskinan Ekstrim Di Tahun 24 Menjadi 0% Misalnya Itu Jadi Bagian Daripada Ukuran-ukuran Kerja Birokrasi Yang berdampak Tadi Penciptaan Lapangan Kerja Terukur Nggak Mas Arief Terkait Dengan Cipta Kerja Ini Lalu Orang Lebih Mudah Berusaha Mendapatkan Ijin Yang tadi Resikonya Rendah Tercapture Nggak Atau Terdata Nggak Ya Terdata Satu Terdata Melalui Apa Namanya Platform Online Single Submission Disitu Ada Yang dikelola oleh Apa namanya Oleh Kementerian Investasi Dan Badan Koordinasi Pendelaman Modal Karena mereka diberikan Tanggung jawab Disitu Single platform Dari situ Kita bisa lihat Seberapa banyak orang Yang mengajukan Misalnya Nomor Induk Berusaha Seberapa banyak orang Yang ingin mengajukan Perizinan Kekatangan Lingkungan Bangunan gedung Kemudian Kesesuaian Pemanfaatan ruang Sertifikasi halal Dan sebagainya Dan kemudian Kalau kita lihat Dari Data makro Misalnya Korelasinya Ya Secara Ke Apa namanya Secara tahunan Kan juga Kita lihat Dalam sisi Angka pengangguran Kan kita relatif Terus menurun Itu implikasi Yang Dengan pertumbuhan ekonomi Yang relatif Flat Ya Kemarin kita Kena pandemi Sangat Besar Betul Nah Tiga tahun Satgas ini kan bekerja kurang lebih tiga tahun Apa evaluasi Atau setidaknya Temuan yang Kira-kira ini Kalau bisa diselesaikan Lebih cepat Efek dari Undang-Undang Cipta Kerja yang Sebenarnya Tujuannya kan Baik ya Untuk penciptaan lapangan Pekerjaan Karena kita bonus demografi Itu bisa lebih Powerful Atau lebih kuat Saya rasa Satu Menyelesaikan Daerah-daerah ya Terutama ya Komitmen Komitmen Dari daerah-daerah Untuk menyelesaikan Rencana detail Tata ruang Itu urgent Kalau menurut pandangan kami Karena Itu kan Pakai APBD Kemudian Secara Kelembagaan Aturan Yang diterbitkan Juga kan Tadiku Melalui protodera Ataupun perkada Jadi ya teman-teman Kepala daerah Bersama-sama dengan Teman-teman Legislasi Legislator Di daerah Mari kita sama-sama Menyelesaikan ini Dengan cepat Karena ini Bagian daripada Kita untuk Menggerakkan ekonomi Mempercepat Terciptanya lapangan kerja Dan memberikan kepastian Kepada Kepada mereka Yang beraktivitas Tata ruang Tata ruang itu Diperlukan Untuk memberi Kepastian-kepastian Tentang Ruang-ruang usaha Memberikan kepastian Kepastian kepada Ruang-ruang usaha Dan ketertiban sosial Ketertiban sosial Karena untuk berusaha Kan diperlukan Satu kondisi Yang pasti Damai Tertib Kan gitu ya Ya kalau misalnya Terjadi Oh saya diberikan izin Tapi tiba-tiba berubah Tiba-tiba karena Ijinnya Tadi rencana Detail-tata ruangnya Masih makro Ternyata tadi Misalnya bersebelahan Dengan Rumah Ibadah Atau tempat pendidikan Di lapangannya Jadi dispute Gitu ya Yang kemudian yang repot siapa Yang repotnya juga Orang yang berusaha Masyarakatnya juga Resak Resiko juga Kemudian Birokrasinya juga Kan harus menyelesaikan Soal ini di lapangan Kisah di konflik Atau masalah sosial Ya Kira-kira kan seperti itu Akhirnya Lapangan kerjanya juga Pasti juga Merasa Tidak ada kepastian Jadi Ini Contoh ya Kemudian yang kedua Selain tata Tata ruang adalah Fine tuning Agar kemudian Terjadi Integrasi spirit Integrasi spirit Oke Antara Yang diintegrasikan Antara spirit Undang-undang cipta kerja Dengan spirit Peraturan pemerintah Dan daerah Peraturan kementerian Dan lembaga Dengan peraturan daerah Itu diharapkan itu sama Sama-sama memberikan Kemudahan Sama-sama memberikan Perlindungan Sama-sama memberikan Pemberdayaan Sama-sama memberikan Kepastian dan kecepatan Oke Itu spiritnya Iya Jadi jangan Spirit yang di level Pemerintah Setinggi itu Di daerah Atau di level Yang lebih Bawah Tidak sama Iya Itu Kemudian yang ketiga Spirit dalam Melakukan digitalisasi Oke Ini tadi yang Sinkronisasi antar data Itu ya Karena integrasi sistem ini Agar kemudian kita Mendapatkan Kecepatan Kemudahan Inklusif Transparan Itu membutuhkan Prasarat digital Oke Yang bahasanya sama Yang bahasanya sama Gitu kan Termasuk yang tata ruang Tadi itu Ya Kalau udah jadi ya Petanya juga diakses Secara digital Yang ketiga tadi Tantangannya kayaknya Teknikal Tapi serius juga tuh Mas Arief Sangat serius Karena kan antar lembaga Kan dia masing-masing punya Entah aplikasi Atau Bikin sesuatu Inisiatif Tapi gak bisa saling berkomunikasi Nah 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 Ini yang memang Sekarang menjadi PR Yang sedang dikerjakan Oleh Teman-teman ya Di online Yang mengelola OSS OSS Yang mengelola OSS Untuk memungkinkan Saling bisa bercakap-cakap Antara aplikasi itu Berarti kan ada kerelaan Satu lembaga Atau satu inisiatif itu Menyesuaikan kan Ya Ya tentu ini banyak hal Yang memang harus Diselesaikan Dan ini sedang berproses Untuk itu Jadi misalnya harus ada Platform yang Agar kemudian terjadi Kesamaan bahasa Katakanlah misalnya gitu kan Ada platform yang Mungkin harus Diterminasi Ya Ya itu kan ada Owning atas Atas produk gitu kan Owning atas produk Kemudian ada juga Problematika yang terkait Dengan accountability Karena ini kan pakai Apa Uang negara Pertanggung jawabannya bagaimana nih Pertanggung jawabannya seperti apa Kan itu kan harus diselesaikan juga Secara aturan Nah hal-hal yang seperti ini Sekarang lagi di fine tuning Oke Jadi karena ini memang Sebuah kerja besar Kerja raksasa Untuk membangun sistem ya Untuk membangun sistem baru Dan mengubah kultur tadi ya Dan merubah kultur Jadi memang Butuh waktu ya Nah butuh waktu Butuh proses Dan tadi tuh Spirit yang Yang sama Bahwa ini Semuanya memiliki ini ya Sense of urgency Yang sama gitu loh Oke Dengan kemampuan Pemerintah sekarang Mengkoordinasi demikian Baik Harusnya kan ini lebih cepat ya Ya Supaya juga hasil Atau manfaatnya Menjadi lebih Dirasakan oleh masyarakat Meskipun tadi kita lihat Kalau dari Angka makro Pengangguran juga turun Dalam Pertumbuhan yang sebenarnya Flat-flat aja Itu kan efek yang mungkin bisa disebut Jadi tiga hal tadi ya Tata ruang Yang kedua Spiritnya itu Disamakan Integrasi spirit Tadi itu Yang ketiga Digitalisasi Digitalisasi yang akan menjadikan Semua itu Untuk integrasi sistem Tadi itu ya Nah sekarang kan Pemerintahan akan berganti Ini mas Arief Satgas ini kan Sesuatu yang Menurut saya Ini punya peran Yang signifikan Untuk memungkinkan Apa yang diharapkan Dari undang-undang Ini bisa di Implementasikan Nah perubahan pemerintahan ini Bisa mempengaruhi Tidak Atau ini Proyek yang sebenarnya Pemerintahan Bergantipun ini Tetap harus jalan Karena Sangat Sentral untuk kepentingan Pembangunan ekonomi kita Yang pertama Ini sudah menjadi Amanat Dari Undang-undang Kemudian yang kedua Proses transformasinya Sudah Terjadi Jadi Menurut pandangan Kami Ini tinggal Dilakukan proses Percepatan Penyempurnaan Berapa catatan Yang tadi disebut Ya Yang harusnya Bisa lebih Lebih cepat lagi Walaupun kita terus Mengejar Sampai dengan saat ini Gitu ya Nah tadi yang dua Backbone Tadi yang masih nempel di saya Sama Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Pemberdayaan Itu kan UMKM dan itu kan Kooperasi banget Itu kan Kas Indonesia Di dunia Di dunia ada gak sih Model-model kooperasi Yang bisa kita anggap Sebagai success story Yang mampu Muncul dan kemudian Punya pengaruh yang besar Di perekonomian Negara itu Ya contoh Misalnya di Jerman Itu ada Mittelstand Istilahnya Yang dimana Ada terjadi Satu Interaksi Ataupun Partnership Antara golongan Usaha besar Dengan golongan Usaha mikro Kecil Dalam satu Ekosistem Supply Chain Untuk menghasilkan Satu produk Katakanlah Misalnya Mobil Tapi Part-part Dari mobil itu Yang menunjukkan Itu adalah Para Apa namanya Para usaha mikro Kecil dan Menengah Kemudian Di Korea Selatan Juga sama Saya menemukan Misalnya di Korea Selatan Itu Ada satu Apa Satu Jadi gini ya Yang namanya Usaha mikro Kecil ini Ini kan spesifik Dia ada fokus Sementara Kalau bicara Usaha besar Itu Macem-macem Macem-macem Aktivitas usahanya Nah Sementara Kalau kita Bicara produk Itu kan Ada Obsolence Ada masa Ada luar Terhadap Orang bosen Jadi Tetap harus ada Injeksi inovasi Untuk Meremajakan lagi Untuk Meremajakan lagi Agar kemudian Oh ini modelnya baru Oh ternyata Ada teknologi baru Ada penyegaran Ada penyegaran Terhadap varian Dan ini Kadang-kadang Gak bisa difikirkan Oleh Perusahaan besar Karena dia Begitu banyak produk Karena dia kurang fokus Pada satu hal Nah ini Yang ngerjakan Yang begini-begini Misalnya Contoh Rice cooker Misalnya Ini contoh Rice cooker Ada UMKM Yang saya temukan Misalnya di Korea Yang fokus Cuma mikirin Gimana Model induksi Dari listrik Supaya panas Segala macam Itu Menjadi lebih Hemat energi Nasinya Lebih pulen Jadi bangun tidur Dia mikirin itu Terus Dan itu Dan itu kemudian Dikomunikasikan Dengan Brand yang besar Yang dimiliki oleh Perusahaan besar Gitu loh Jadi inovasinya terjadi Di sini Oke Di UMKM Di UMKM Inovasinya Baru itu diinjek Atau dikolaborasikan Dengan perusahaan besar Jadi kan ada Ini Ada 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 mutual Partnership Yang sifatnya juga Mutual Mutual benefit Dan kemudian Bagi si yang besar Juga Mereka Ada proses efisiensi Kan yang juga terjadi Bahwa Ya saya Gak usah Ada Lead bank Untuk proses ini Karena udah ada yang ngerjain Karena dia lebih fokus tadi Dan partnya dari dia Oke Ya Kan ada part yang dia ciptakan Mungkin chip Atau apa Gitu ya Untuk induksi tadi Lebih keren lagi Dan itu dijual ke situ Jadi Modelnya seperti itu Ekosistem Partnership itu Jadi sehingga kemudian Growingnya itu Terjadi secara Bersama-sama Dan itu membangun Satu Model Ekonomi Yang kemudian Apa Boleh kita katakan ya Persisten ya Kalau bisa Bisa terus menerus Seperti itu Dan tadi Inklusifnya terjadi Inklusifnya terjadi Ruang untuk Yang berusaha Secara Mikro menengah Bisa masuk ke Industri yang besar Betul Karena mereka kan niche Niche market Yang mereka Mainkan Nah sementara Ketika udah masuk Ke dalam Masif Itu industri gede Tetapi Dalam masif itu Ada hal-hal kecil Yang dihasilkan oleh UMKM UMKM ini Nah ini yang kemudian Membuat Beberapa Worldwide Brand-brand dunia Itu tetap bertahan Karena ada Penyegaran 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 yang muncul Dari partnernya Yang kecil-kecil ini Karena dia lebih fokus Untuk membuat Sesuatu yang Mereka pikirkan Dari bangun tidur Sampai mau tidur lagi Itu terus yang dipikirkan Ada success story Kayak di Spanyol Atau di Jepang juga ya Bagaimana Kooperasi Atau Ya kalau misalnya Contoh misalnya Di Spanyol itu Ada copcar Kooperasi karyawan Malahan Itu namanya Mondragon Owning Club bola Malahan Bukan Kalau yang Mondragon itu Sepeda Sepeda Salah satunya Sepeda yang Mungkin banyak dipakai Untuk Apa Yang Paris itu Yang di Sepedanya cukup terkenal ya Secara Secara brand Itu yang Dihasilkan oleh Kooperasi Yang basisnya Kooperasi Kooperasi karyawan Dan itu Terbagi juga Tadi seperti itu kan Part-part sepeda kan Macem-macem Gitu kan Bisa ratusan Satu sepeda Itu misalnya Contoh Kemudian Ya tadi Ngomong soal Masih di Spanyol Ada klub bola juga kan Barcelona kan Kalau nggak salah Itu juga dimiliki oleh Kooperasi Nah ruang menuju Situ Dengan undang-undang Cipta kerja Di Indonesia Terbuka Terbuka Karena itu bagian Daripada mandat Di PP7 Dan keinginan Bapak Presiden Kan Sebenarnya ekonomi itu Digerakkan oleh Korporitisasi Katanya Begitu ya Jadi Kelompok-kelompok Aktivitas usaha Masyarakat Itu Bersatu Dalam satu Region-agent Atau dalam satu Komunitas Katakanlah Seperti itu Sehingga kemudian Mereka tuh Nggak berjuang Sendiri-sendiri Gitu Rame-rame Barang-bareng Menghadapi Apa namanya Pasar Kira-kira Seperti itu Sehingga kemudian Misalnya Contoh Untuk Padi Yang ada dalam Pikirannya Presiden Petani 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 Mereka diharapkan Berkumpul Berkelompok Sehingga kemudian Nanti Dua atau Tiga atau Lima Kelompok Satu kecamatan Misalnya Mengelola Satu Rice mill unit Sendiri Ya kan Nah rice mill unit Ini bukan hanya Sekedar giling Padi Untuk menghasilkan Beras Tapi juga Langsung Packaging Langsung Dipasarkan Atas nama Kelompok-kelompok Petani Tersebut Sehingga kemudian Nilai tambahnya Dirasakan Oke Jadi bukan hanya Jual Gabah Kering panen Tapi sudah Packaging Saya lihat di beberapa Di Perambanan Di Klaten Sukabumi Ada Itu pernah dikunjungin Pak Presiden Upaya untuk Mereka memproduksi Karena berkelompok Dan punya Tadi Cluster Lalu Dibantu Dengan Kemampuan Untuk packaging Dan sebagainya Pemasarannya Biar mereka langsung Dan value-nya kan Langsung tinggi Langsung tinggi Benar Tapi ada resiko juga Sebenarnya kan Resikonya Middleman yang tadinya Menjadi perantara Untuk petani Dan Market Itu kan juga Kurang Atau berkurang Kan middleman Nanti bisa Beintegrasi Middleman itu kan Rata-rata Bagian daripada Ekosistem Ekosistem Resmilling unit Oke Iya kan Kan mungkin Kan bisa Model Diversitasi Oke Bisa juga Atau dia yang Memberikan Biaya Dulu ya Kemudian Diversitasi Diajak Degabung Jadi lebih efisien Dan mendapatkan Kepastian Untuk Stok Oke Iya kan Yang kontinum Misalnya kan Seperti itu Oke Kalau lihat dari ruang Yang dibuka oleh Undang-Undang Cita Kerja Demikian Besar Banyak gitu ya Terhadap orang-orang Yang masih salah paham Mas Arief Lihatnya gimana Ya kita terus Berdiskusi dong Oke Untuk membuka juga Bahwa kemungkinan Ada ruang yang Kan kesempatan Untuk melakukan Improvement kan terjadi Mas Terus-menerus Jadi misalnya Terhadap Klaster Ketenagakerjaan Itu kan PP35 36 37 Turunannya ya Dari klaster Ketenagakerjaan Dan kemudian Dengan Banyaknya Masukan-masukan Misalnya Kemudian dirubah Oke Kemudian Yang sekarang Kemudian menjadi PP51 Dan menjadi Lebih Afirmasi Ya Afirmasi ya Seperti apa yang diharapkan Oleh Golongan Pekerja Walaupun kemudian Dari golongan dunia Usahanya Mengatakan Duba lagi Kok Duba lagi Kok jadi begini Gitu loh Kan begitu Jadi ini kan gak apa-apa Ini menurut pandangan saya Sebuah Proses Dialog Untuk Mendapatkan Satu titik temu Yang optimum Artinya terhadap Mereka yang minor Atau terhadap Mereka yang mengkritik Itu justru sebenarnya Masukan yang baik Untuk melakukan penyempurnaan Dan ini penting Apa ya Harus kita lakukan Dengan Dengan serius Gitu ya Oke Kalau dari sisi Lebih jauh nih mas Undang-undang cipta kerja Kalau kita ngeliat Dari dalam kan Ya ada diskusi Ada dialog Ada yang keberatan Ada yang suka Tapi dari kacamata internasional Dilihat sebagai Hal yang baik Atau Gimana mas Arief Kalau dalam kacamata internasional Sepanjang yang kami Tantau gitu ya Ini bagian daripada Apa namanya Reform struktural kita Oh di Dikategorikan sebagai Reform struktural Karena Reform struktural itu kan Menyangkut Tiga hal ya Satu Apa namanya Kelembagaan Dalam hal ini Mungkin aturan-aturannya Ya kemudian yang Kedua adalah Alokasi Sumber daya Tadi alokasi sumber daya kan Ada yang terkait dengan Kemberdayaan Apa dan dan sebagainya Kan lebih inklusif Kan gitu kan ya Kemudian yang ketiga ya Tentu ya Ada aktor Ya aktornya kan Diharapkan semua memiliki Akses yang Yang setara Yang equal Kan kira-kira seperti itu Dan itu Kemudian memang Transformasinya Nanti kita bisa lihat Misalnya di dalam Competitiveness kita Kalau berdasarkan ukuran Internasional Yang dilakukan oleh Internasional Apakah is doing of business Dan lain sebagainya gitu loh Itu tiap tahun dipantau Tiap tahun dipantau Is doing of business Dan trennya gimana Mas Arief? Trennya relatif membaik ya Untuk beberapa Termasuk misalnya Dalam konteks soal Perizinan Itu membaik Ya akses tadi ya Ya lebih cepat Menjadi lebih cepat Akses juga diberikan kepada masyarakat Nah kalau Ini terakhir Mas Arief Untuk memastikan bahwa Tujuan awalnya kan ini Tadi mau menciptakan Lapangan pekerjaan Kita lagi Bonus demografi Tinggi Dan kita ingin melakukan Pemerataan Dengan harapan Kesejahteraannya Terwujud Ini kan pasti Tujuan yang panjang sekali Nah kalau mau dilihat ya Dalam proses menuju ke situ Kita di level mana nih Mas Untuk Kesana itu ya Akses sekarang udah Dapat lah ya orang ya Aset juga Dengan Di Apa Pembagian Lahan dan sebagainya Itu dilakukan Tapi lalu kemudian Menjadi berdaya Kemudian menjadi Sejahtera Menjadi merata itu Yang pertama Yang pertama Kalau secara kategori Kita kan Saat ini Berada dalam Negara Golongan Berpendapatan Menengah atas Dan kita Dilihat semua negara Dan itu Terjadi pada zaman Pemerintahannya Pak Jokowi Kita di G20 Kita di G20 Kemudian yang ketiga Komitmen Untuk menurunkan Kemiskinan Menciptakan Equality Itu juga terjadi Bahwa kemudian Masih Ada PR Misalnya Dalam konteks Distribusi Ini yang Terus Di Apa namanya Dikejar Kemudian Kita harapkan Ini berkelanjutan Kepemerintahan yang Akan datang Komitmen untuk Menciptakan Keadilan Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Terhadap Golongan usaha Mikro, kecil dan Menengah Dan beberapa Kebijakan-kebijakan Yang udah Jalan Tadi misalnya Alokasi untuk UMKM Terhadap belanja APBN Kur yang dengan Suku bunga yang Lebih rendah Lebih rendah Dan kecil sekali Distribusi aset Tanah Kemudian Akses Ini kita harapkan Justru makin Lebih cepat lagi Lebih baik lagi Dan diteruskan Dan harapannya Cita-cita untuk Membuat Kesejahteraan Lebih Terdistribusi Dengan cipta kerja itu Dan Koordinasi dengan daerah tadi ya Botol nekik untuk Ya daerah memang Kemudian menjadi kunci ya Dalam 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 hal ini Karena kita Telah memilih Jalan demokrasi Untuk Agak melelahkan Tapi ya sudah Itu bagian yang kita Sudah pilih Apa namanya Cita-cita ekonomi ini Untuk mencapai Cita-cita ekonomi Yang kita ingin tuju Lebih sejahtera Lebih merata Untuk masyarakat Secara keseluruhan Lebih sejahtera Lebih merata Lebih adil Kalau Mas Arief Melihat nih Kedepan nih Kan Bergulut ekonomi Kupanjang Potensi ekonomi Indonesia Kedepan Dengan sejumlah hal Yang sudah kita Bangun ya Dengan donat cita kerja Lalu pemerintahan juga Sudah akan Berganti ya Dan kita melihat Posturnya seperti apa Mas Arief Melihat Saya melihat bahwa Kita memiliki Potensi Apa namanya Potensi ekonomi ya Yang Atraktif 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 Jadi Jangan lihat Indonesia itu Sebagai wilayah Daratan Tapi lihat juga Dia sebagai Wilayah Lautan Oh itu yang Sering orang melihat Ya Ini wilayah lautan Ini kan Resources Yang Masih belum Kita Seriusi Bukan hanya Dalam konteks Sumber daya Perikanan Tetapi dalam konteks Sumber daya Kelautan Secara Keseluruhan Keseluruhan Aspek Logistiknya Aspek Geologik Lautnya Gitu kan Karena kita tahu Di beberapa wilayah Pantai kita Terkandung Misalnya Minyak Dan Gas Misalnya Seperti itu Kemudian yang Kedua Kita memiliki Keanekaragaman Sumber daya Hayati Yang sangat Luar biasa Dan ini Tidak pernah Divaluasi juga Gitu ya Kalau kita bicara Mengenai Ada satu daerah Ini di Perancis Namanya Gras 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 itu Apa namanya Kaabah Untuk Parfum Oh disitulah Orang Meruju Gras Gras di Perancis Nah suatu ketika Kita diskusi Sama orang Gras ini Dia tahu betul Indonesia Sebagai pemasok Iya dia tahu betul Indonesia Karena kenapa Saya bilangkan gitu kan ya Saya ngambil dari Indonesia Nilam Ngambil kayu manis Ngambil cengkeh Dia bilang Untuk bagian Daripada meracik parfum Keragaman itu ya Nah dan itu Apa namanya Tersedia sangat banyak Di Indonesia Gitu lah Belum lagi ya Bunga-bunga tropika Gitu loh Misalnya Dan tumbuhan-tumbuhan Tumbuhan yang lain Gitu Dan ini Itu kita bicara parfum Belum kita bicara Obat-obatan Herbal Kan gitu Belum lagi kita bicara Mengenai pada saat ini Tentang mitigasi Dan adaptasi iklim Dalam konteks Climate Change Carbon Trading Misalnya Ini kan juga luar biasa Gitu loh Gitu Jadi Untuk memboosting Perekonomian nasional Kita Ini memang Apa namanya Tinggal di Arahkan Tinggal di Institusionalisasikan Dengan Dengan baik Dengan lebih Apa tadi ya Dengan lebih Inklusif Dengan lebih Accountable Begitu Tentu dengan Pendekatan Yang Lebih Systemik Jadi Attractiveness Dari ekonomi kita Dengan adanya Cipta kerja ini Dan koordinasi Dengan semua Stakeholder ya Terutama daerah tadi Dengan PR-PR tadi Harapannya Menjadi potensial Yang menjadi aktus Gak hanya potensial aja Tetapi teraktualisasi Menjadi Jadi dua Mas Kuncinya itu Untuk menuju ini Kita udah punya koridor Undang-undang cipta kerja Instrumennya Kemudian kita punya Sumber dayanya Sumber daya Sumber daya manusia Kita punya Sumber daya Alamnya juga Kita punya Yang kita perlukan Sekarang Hanya dua Crafting Institusion Crafting Institusion Di dalam Crafting Institusion itu Ada crafting Governance Tata keolah Yang baik Gitu Nah kalau ini Kita bisa lakukan Dengan cepat Maka kita akan Melompat Dan attractiveness Tadi menjadi potensi Tidak hanya potensi Tapi aktual Iya Thank you Mas Arief Sama-sama Wah saya menjadi Lebih Paham Soal Cipta kerja Yang sebelumnya Dilihat sebagai Wah ini kan Akal-akalan aja Untuk memberikan Ruang bagi investasi Makin besar Tapi kalau lihat Dari backbone nya Dua tadi Pemberdayaan Perkuatan Perlindungan Perlindungan Sama Kemudahan Kemudahan Untuk yang resiko Tadi kan Itu kan Ruang untuk Orang berusaha Institusi-institusi kecil Untuk mendapatkan Manfaat ekonominya Terbuka Dan itu dari angka Yang mendaftar itu Cukup tinggi Thank you Mas Arief Sama-sama Senang sekali Banyak kita ketemu Di istana Terakhir kita ketemu Di Gagas RI kan Iya Padahal itu Dengan Pak Haidar ya Keren sekali Maturnun Sama-sama Sip Sampai Diuxi setan selamat menikmati